Lagi saya memanggil teman-teman semua, pendukung Anies, besok selesai jembatan kita demo di KPU Sampauan Pembangunan. Agar kecurangan-kecurangan yang kami temukan itu segera ditindak lanjuti, jangan dibiarkan. Ada dua masalah, tadi katanya Ketua MK kembali lagi ya. Nah ini juga hati-hati, jangan sampai kita berperkara di MK, mereka yang menang lagi. Karena itu juga orangnya Jokowi semua, maka itu kapan? Semua sepakat ya, jangan datang cuma besok jam 2 siang, Jumatan di Sunda Kelapa. Oke di belakangnya, oke semua sampaikan ke keluarga pendukung Anies, kita kumpul, kita demo, keluarkan dulu surat izin, jangan lupa izin dulu. Bang P, surat aja kakak, kita penyerang. Demo gak perlu izin, tidak perlu izin. Nah maksud izin, nanti dikusungan. Jadi tidak perlu lagi izin di Pak Anies, tidak perlu lagi izin. Nah sehari ini rakyat bersuara, maju. Maju lawan kecurangan. Ini kemenangan Prabu Subianto dan Kipra. Jadi yang kalah nangis-nangis aja. Jangan pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Saya menjatuhkan hati ke Anies, sehingga saya rela menggerupakan harga diri dan nyawa saya. Terus dan terus mengumpulkan tokoh-tokoh, sehingga saya menggagak sebagai harkat yang tidak menerima uang sesentuh. Alhamdulillah sekarang sudah bergerak semuanya. Pendukung Anies, besok selesai jembatan kita demo di KPU Sabar. Agar kecurangan-kecurangan yang kami temukan itu segera ditindak lanjuti. Pokoknya gak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang terkut kalah itu selalu menyerang. Bukan malah memberi masukan yang bagus. Saya tidak mengatakan yang mengiriti KPU itu tidak bagus. Banyak yang bagus-bagus tadi, banyak. Tetapi supaya disadari Anda harus bekerja secara konsisten dan lulus, karena Anda tidak boleh berharap tidak dikritik. Pasti ada yang dikritik. Berita heboh, pasangan Anies Muhaymin unggul mengalahkan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Ah, yang benar. Coba kita pastikan. Analisis data drone emprid sejak tanggal 21 hingga 30 Januari menyebut jumlah pos pasangan Anies dan Gusimin menjadi yang terbanyak dengan angka 2.493 video di TikTok. Dekuti pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Eh, 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 saya kira unggul di survei nasional. Lah kok tiba-tiba unggul di TikTok? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah itu bagus. Lah kok bagus? Iya dong. Daripada nanti Pak Anies dan Cak Emin tidak menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, lebih baik jadi presiden dan wakil presiden Republik TikTok. Daripada setelah kalah pil pres nganggur, iya kan? Kan punya jabatan di TikTok. Nanti Pak Anies bisa bikin desa Anies di TikTok tiap hari live. Terus Cak Emin bisa bikin selepet Imin di TikTok setiap hari live. Nanti banyak gif loh. Banyak penghasilan. Terus seluruh visi-misi dan program itu daripada sia-sia buat capek-capek, ya diterapkan di TikTok. Contoh, ingin memurahkan bahan pokok, yaudah jualan di TikTok. Ingin memberikan lapangan pekerjaan, yaudah bikin lapangan pekerjaan di TikTok. Kan manfaat, iya kan? Daripada mubazir, rencana kemarin, iya kan? Lebih baik seperti itu. Kan sekarang TikTok belum ada presiden dan wakil presidennya. Iya kan? Saya ucapkan selamat kepada... Oh, enggak-enggak lah. Nanti saya diserang ini sama siapa? Pendukungnya Pak Anies dan Cak Emin. Enggak deh. Ayo, pasti mau nyerang kan? Enggak apa-apa, serang. Serang saja. Yang penting, duku presiden dan wakil presiden saya menang ini. Ya kan? Nomor dua tetap menang. Hai, netizen. Yes, salam sehat, salam bahagia, salam waras, ya. Benar kan? Apa kata saya? Ya. Prabowo Gibran satu putaran akan terwujud. Enggak percaya. Orang itu menganggap remeh soal Jokowi efek. Ya, Jokowi efek itu luar biasa, saudara. Ya, seorang presiden yang mendapatkan approving rate-nya 80% lebih, itu efeknya dahsyat, saudara. Ya. Kita lihat. Ya, saat ini. Udah di atas 50, kan? Betul, kan? Nah, panik nih, 01, 03. Wah, mau pakai ilmu apa? Mau melengsirkan Jokowi. Ya. Di 01, kompak suaranya. Gitu, kan? Mau pakai Faisal Asegap. EF Saifullah. Siapa lagi? Amin Rais. Enggak ada guna. Kalian ini gelandangan politik mana pengaruh di dunia politik Indonesia. Kalian kira seperti tahun 1998, menggerakkan masa puluhan juta orang, turut ke jalan. Sekarang ini rakyat relatif makmur. Ya. Begitu. Apalagi ditambah blunder. Siapa? Suriapalo. Nelfon Anis. Maki-maki. Ah, bikin malu. Ah, aja. Ya, kan? Ditambah lagi dengan 03. Wah, sekarang ada jagoan baru nih. Yusuf kalah di 01. Sofian Wanandi di 03. Wah, Sofian Wanandi mengatakan. Ya, dia dukung. Nggak ngaruh juga. Apa pengaruhnya Sofian Wanandi? Mau jadi bohir 03. Mau biayain berapa tri. Sudah blunder. Ya. Dengan isu pemasulan. Ya. Blunder lagi megawati. Mengatakan yang yang tidak masuk akal. Ya. Seakan-akan bangsa ini akan runtuh kalau PDIP kalah. Ya. Ditambah lagi dengan blunder yang kemarin itu. Cawapresnya. Mahfud MD. Yang kemarin jadi malaikat tiba-tiba berubah jadi iblis. Ya. Saudara. Terus ditambah lagi satu pernyataan. Hah? Mas Guntur Soekarnopurtra. Astagfirullahaladzim. Waduh. Makin kacau lagi itu. Ya. Saya sudah katakan masyarakat sudah muak dengan PDIP. Kemarin Mas Guntur bilang apa? Mau menjadikan Jokowi sebagai ketua umum partai PDIP. wah gimmicknya maksudnya supaya PDIP jangan keluar. Angkat kaki dari PDIP. Eh. Pak Jokowi gak tertarik jabatan ketua umum. Saya berani yakin Jokowi gak akan masuk kemanapun partai siapapun. Kenapa? Karena Jokowi lebih besar dari semua partai-partai yang ada. Jokowi adalah guru master of politik Indonesia. Ya. Mungkin jadi sekjen PBB mungkin. Ya. Tapi kalau jadi ketua umum parpol atau ketua dewan pembina mana tuh katanya Golkar Gerindra enggak lah. Tidak akan terjadi. Oke. Jadi sekarang jelas ya bahwa Prabowo Gibran satu putaran akan terwujud. Jadi yang hari ini para baser diam semua nunduk. Ya. Yang kemarin nyerang tiba-tiba wah segala macam cara. nggak bakal berhasil saudara. Mau bikin chaos bangsa ini? Tidak. Saudara perhatikan. TNI PORI ya. Dan semua unsur masyarakat tidak akan tinggal diam kalau ada yang mau macam-macam di pemilu ini. Ya. Indonesia itu sudah terlatih bangsa ini sudah melewati berbagai-bagai kesulitan. Ya. Yang kelimaksnya itu adalah tahun 1998. Begitu. Jadi kita sudah melewati masa-masa yang luar biasa. Dan saya berdoa dengan kepemimpinan Prabowo Gibran bangsa ini akan luar biasa. Melesat. Ada seorang anak muda di 02 itu namanya Gibran Raka Bumi Raka. Ya. Dan saya percaya besok kabinet Prabowo Gibran akan diisi oleh orang-orang muda milenial. Wah. Kalau buat saya orang yang sudah jadi senior ya saya mengajukan diri buat Prabowo Gibran mungkin ada kementerian orang tua. Ya. Karena saya mendirikan ASCC Indonesian Senior Citizen Community mungkin saya banyak bisa memberikan masukan-masukan agar orang tua bisa lebih preventif promotif untuk menjaga kesehatannya. Begitu. Agar meringankan beban APBN yang semakin berat. Ya. Harus diberikan kepada generasi muda pendidikan ya kesehatan ibu dan anak. Ya. Begitu. Pendidikan penting. Badan riset juga harus penting. Jadi fungsi brain itu harus lebih optimal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swasti wastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Shalom. Salam sejahtera. God bless you. All the best.